Hai guys, Pak Ganjar Pranuribon Yes, bener banget Kalau Pilpres dilakukan hari ini Pak Ganjarlah yang akan memenangkan Pilpres Setelah sempat beberapa bulan terakhir Elektabilitas Pak Ganjar menurun Dan diambil alih oleh Pak Prabowo Kini Pak Ganjar memimpin lagi loh guys Nggak tanggung-tanggung nih Tiga lebaga survei telah mengeluarkan Rilis terbarunya dan hasilnya Semua menunjukkan Pak Ganjar unggul Atas Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan Indikator politik dan lead Bank Kompas Sudah lebih dulu mengeluarkan hasil surveinya Dan terbaru nih Saiful Mujani Research and Consulting Juga mengeluarkan rilis Dimana Pak Ganjar unggul dengan 35,9% Disusul Pak Prabowo 33,6% Dan terakhir Pak Anies 20,4% Wih keren banget kan Pak Ganjar gitu loh Beliau ini suka lari Dan ibarat perlombaan lari Pilpres kali ini seperti lari-larian Lari maraton Bukan sprint Lah maksudnya gimana Er? Inilah Genzi Paham Politik Bareng saya Erlian Hanya di kanal 2045 TV Jogja Genzi Paham Politik itu penting Lembaga survei indikator politik Lead Bank Kompas Dan Saiful Mujani Research and Consulting Ini merupakan lembaga survei yang sangat kredibel loh guys Just info aja nih guys Buat kalian nih ya Yang Genzi ya Apa yang tergambar di hasil survei Yang sudah-sudah nih ya Merupakan potret hasil sesungguhnya Seandainya Pilpres diadain sekarang Keberhasilan Pak Ganjar Ribbon Dan mengambil alih Puncak elektabilitas dari Pak Prabowo ini Hasil keren banget Pak Ganjar gitu loh Beliau ini kan suka lari ya Ibarat berlomba lari Ini tuh lagi lari maraton Ya bukan lari sprint Tadi kayak yang udah Erli bilang Faktor ketahanan Atau endurance Penting banget Perannya disini Kita tahu kan Kemarin tuh Beberapa bulan yang lalu Elektabilitas Pak Ganjar Sempat melorot ke urutan kedua Pak Prabowo sepertinya Putar gas terus Sekenceng-kencengnya Sementara Pak Ganjar Masih harus nuntasin tugasnya Sebagai gubernur Jawa Tengah Jadi Nggak sebebas itu Untuk mengenalkan dirinya Secara luas ke publik Tapi Arah angin Telah bergeser Dengan rilis terbaru kemarin Pak Ganjar sudah berhasil rebound Dan Ada nih yang bikin kubu Pak Prabowo dan Pak Anies Makin pusing-pusing Pantuh Ya kemarin ini nih Yang itu loh Acara konsolidasi partai Di stadion Jatidiri Semarang Gila sih Asli guys Bikin gue merinding Satu stadion full Itu baru kader Kader banteng Jawa Tengah loh Belum yang nasional Dan Tambahan Kekuatan partai pendukung lain Pak Ganjar Dan PDIP Sebagai partai pengusung Sudah siapkan Kekuatan penuh Untuk fighting Nih Aku spill dikit Pidatonya ya Mulai hari ini Akan kita seruduk Sekuat-kuatnya Sekat-sekat Penghambat kemajuan negara Tuh kan mantep Mulai hari ini Akan kita seruduk Sekat-sekat Penghambat kemajuan negara Tep banget deh Pokoknya Apalagi Dalam beberapa hari ke depan Pak Ganjar Sudah purna tugas Makin bebas lah beliau Keliling Indonesia Buat mengenalkan diri Kepada masyarakat Di luar Jawa Tengah Ya itu tadi guys Lari maraton Maraton Tidak Dan hanya Bicara kecepatan Tapi Gimana kita tahu Kapan harus Menjaga energi Dan kapan harus Gaspol Secara maksimal Saat ini Pak Ganjar Baru mulai Injak gas aja Udah berhasil Memimpin Elektabilitas Ngalahin Pak Prabowo Dan Pak Anis Gimana kalau nanti Setelah pendaftaran Dan kita sudah tahu Siapa pasangan Cawapresnya Asli ini Pasti seru banget Aku geram deh So guys Walaupun Pak Ganjar Udah unggul Dalam survei Ingat Kita gak boleh Lengah loh ya Perlombaan Masih panjang Sampai 14 Februari 2024 Besok Segala sesuatu Masih mungkin Terjadi Pastinya Pihak Pak Prabowo Dan Pak Anis Juga Akan berusaha Lebih Makanya Kita harus Solid Makanya Yuk makin semangat Buat dukung Pak Ganjar Ingat Suara kita ini Sangat nontuin Pak Ganjar Buat kepilih Jadi penerus Pak Jokowi Oke Setuju ya guys Genzi paham politik Itu penting See you again Bye 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 bye